Dulu itu gak kedengeran deh Surah dan yang kalau sekolah Allahu Akbar, Allahu Akbar Hukum murdilu kali, keluar dua kali Itu apa tuh mbak? Ini kan Walaupun ini bukan wudhu ya Bukan wudhu Dulu itu ada yang Pelasan kayak sengek gitu ya Dipegang begini Karena selama itu Si pelasan itu dipegang begini Gak apa-apa Pas kelinian saya Langsung Halo semuanya Ketemu lagi di PKS Podcast Kita Semua Nah pasti temen-temen heran ya Kok bisa sih ada Tidak ini adalah partner baru kita di PKS Halo guys Halo Saya Sipa sama Pepe gitu ya Masya Allah Dan kita kedatangan kamu Tamunya yang sangat spesial Luar biasa sekali ya Tapi biar orang-orang penasaran Boleh langsung Jangan dikasih kamu Iya Jangan dikasih kamu ya Kita langsung aja Kita sambut Kita sambut Ini dia Jereng jeng 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 Nah ada musik Bikson ya Abang harus ada Bikson Abang Abang Udah biar gak lama-lama Ayo mungkin yang lain juga sudah penasaran ya ini dia Bapak senior kita Bapak Agus Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Pak Alhamdulillah iya gimana Pak aktivitasnya sekarang aktivitas Alhamdulillah normal sebenarnya ya nggak normal tuh ordernya aja kita sebenarnya agak penasaran ya Pak sama apa sih perjalanan kuas-kuas kan beda ya beda generasi gimana sih di apa namanya jaman dulu sama-sama gitu ya tradisikrasi pasti beda-beda waktu beda generasi saya lahiran tahun 71 kalau sama siapa lu nonton berapa generasi Z ya saya generasi T generasi tua kan ada generasi yang baru tuh lah generasi Z generasi apalah yang terbaru itu Zile Nia kayak Zile Nia Y, Z, Y kalau saya sih termasuk generasi T kelihatan dari rambutnya udah beda gitu tapi kayaknya Papa Tertiba juga 7 tahun ya enggak kalau situasi berbeda ya dari sini apa namanya waktunya berbeda hanya memang kalau dilihat dari perbandingan yang sekarang gitu ya situasi apa namanya satu sisinya situasi ruhnya kelihatan lebih terlihat terakomodir lebih muncul dulu nggak ada bahasa itikab-itikab gitu walaupun sebenarnya ada ya saya lihatnya ada hanya memang tidak populer lah begitu sama dengan dulu nggak ada nasib gitu nah kemudian saya bujangan baru tuh ada nasib gitu awalnya enggak ada sekarang sudah apa namanya nasib boleh dikatakan sudah tenggelam lagi memang munculnya ya itu udah ada desain-desainnya ya termasuk situasi ruhnya itu juga sama apa namanya dari segi kondisi lingkungan gitu ya dari segi aktivitas contoh misalkan kalau pasti apa namanya di kayak memori ke flashback ya ke belakang gitu ya kalau dulu itu apa dulu itu ada filmnya kuantum kuantum itu ya jadi kuantum itu seorang itu bisa loncat-loncat ke yang diinginkan gitu ada loncatnya ke tahunnya ke belakang dan sebagainya kalau flashback ke belakang gitu ya ada yang masa-masa nakalnya gitu ada masa-masa ruhnya ada walaupun minim ya dulu itu tapi masa-masa anak-anak itu lebih banyak ke masa-masa yang cerianya saja misalkan kalau puasa ya dulu kalau sekarang ya nggak ada namanya hatong 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 nggak hafal ya nggak dulu itu kalau apa namanya kalau mau buka begitu ya jadi itu nunggu hatong karena jam juga belum begitu populer begitu ya dulu ya kalau sekarang beduh beduh juga banyak spekernya kalau sekarang kan dulu kan beduh juga spekernya yang masih ada toanya itu jarang dulu dulu yang itu kalau sekarang kalau sekarang gitu ya kalau mau perang itu kan ada sirine di kota tuh tingin gitu nah kalau di tempat saya ke baton kan saya boleh katakan harus kan di kota lah begitu ya di timpang gitu itu nunggu hatong yang di stasiun di kereta gitu setiap buka tuh setiap buka itu nunggu itu ya nyala dia jadi nunggu itu aja nunggu hatong aja kalau misalkan ada yang kadang juga mungkin karena apa namanya sudah terbiasa begitu ya walaupun sudah waktunya hatong belum berbunyi nggak mau itu oh iya gitu dia cendengguan hatong gitu jadi itu karena apa nggak ada jam atau emang apa apa trackernya itu setelah aku itu kayak kalau ada kereta baru nyala ya itu beda lagi ya peruntukannya beda jadi saya juga nggak tahu ya tiba-tiba tiba-tiba saya masuk usaha ingat begitu sudah terkondisikan kalau buka puasa itu pakai hatong disebutnya hatong kalau sekarang tidak mungkin aja tidak mungkin ya itu adanya stasiun katanya saya juga nggak tahu nggak pernah nanyain juga nggak gitu cuman kata orang tua itu di stasiun itu sepi banget kalau sekarang sudah rame ya kalau waktu saya mungkin sekitar usia 6 tahun 7 tahun gitu itu sampai usia balik itu hatong masih ada gitu terus hilang atau masih hilang-hilang nggak tahu karena hatong juga nggak mau bilang ke saya oh kira-kira itu bye nggak pernah bilang hatongnya tiba-tiba saya juga nggak ingat begitu ya hanya pergantian aja begitu yang lucu tuh begitu kalau cerita Pak Hedrumahid ya yang pernah jadi ketua MPR dia tuh kalau buka puasa ini masa anakalia gitu ya di TV1 kalau nggak ada cerita-cerita temut-tepoh itu situasi Ramadan ditanya sesuatu Ramadan itu bagaimana Pak nah dia mengatakan kalau berbuka puasa itu melihat kelelawar yang terbang kalau kelelawar sudah terbang itu sudah waktunya berbuka puasa nah suatu ketika beliau itu ya anak kecil ya katanya beliau itu belum waktunya tapi ingin berbuka hanya di pohon yang ada kelelawar tidak di geberga terbang kalau itu sudah buka kayaknya gitu betul bukan matman ini terbang coba kalau matman ini terbang kan tak payah tapi sekarang kan udah nggak ada ya Pak kelelawar kelelawar ada ada cuma nggak terlalu banyak kayak dululah tapi bukan dijadikan sebuah isarat kelelawar lewat bukan buka puasa bukan ya sekarang udah berita bukan tapi yang jelas memang dulu itu anda lebih ke apa namanya kayak doktrin ya dari orang tua jadi kalau buka nanti nunggu hatong udah anak-anak itu nurut aja ada cuma nggak terlalu populer bahasa kalau sedang populer lah ya kalau sedang mau duhur mau asah itu kan sering bersahutan ya itu tadi jadi listrik juga belum begitu memasyarakat ada cuma belum pakai apa namanya belum pakai speaker walaupun speaker ya di dalam aja gitu nggak sampai keluar walaupun ada juga yang jelas yang jelas dulu itu nggak kedengaran deh dan yang kalau sekarang kalau mau berbuka puasa disampaikan ya berapa menit lagi belum enggak bahkan itu mundur pakai abomb tuk 5 4 sih gitu oh enggak ya beda-bedanya ya memang bukan berarti jam nggak populer ya apa nggak ada hanya memang budayanya waktu itu lebih fokus kepada bahasanya Hatong itu di stasiun di stasiun Purwakarta ya ya nunggu aja walaupun sudah waktunya can canai Hatong subuh juga ada sebenarnya walaupun subuh nggak terlalu apa namanya nggak terlalu sekuat ketika berbuka gitu oh suaranya nggak orang itu kita-kita nih waktu kecil jadi nggak terlalu memperhatikan Hatong itu Hatong Imsa kalau sekarang ya Hatong Imsa gitu jadi apa namanya lebih lebih banyak kuatnya itu di waktu buka saja kalau untuk ngabuburit cara ngabuburit zaman dahulu sama zaman sekarang itu ada bedanya nggak Pak pasti jelas ada kalau dulu itu abu-abu-abu ringan abu-abu ringan nah kalau ngabuburit itu lebih banyak disitu bulit jadi kalau apa namanya nggak tahu kalau sekarang ya saya nggak pernah sudah beberapa tahun misalkan nggak pernah lewat baik buka ataupun saun nggak gitu kalau dulu itu fokusnya ke sana ke yang penting abu-abu ringan dulu mau ke sawah mau ke mana abu-abu ringan abu-abu ringan nah masa-masa ini pernah juga ke situ gitu sampai saya punya anak juga masih masih kelihatan yang disuburin walaupun dari sikir beberapa kan berbeda terutama perempuan ya kan kalau waktu saya masih kecil itu nggak ada yang mau ke sana penek kalau masa ketika saya sudah berumah tangga sudah nikah sekali lewat sana bahkan kata ibu ustaz saya itu lewat sana situ bulat sedang apa namanya sudah subuh ya dia tanya puasa puasa ini ngelancar penek dulu kan pada seksual seksual dulu seksual enggak dulu enggak 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 sekarang artinya kan budaya budaya ngaburit dan apa selepas tubuh disitu ada gitu hanya memang kalau waktu saya kecil itu enggak ada yang pakaian boleh katakan enggak ada pakaian yang terbuka begitu gitu ketika saya sudah nikah masih lewat lewat kan akhirnya sudah banyak yang sudah terbuka bagi puasa tapi perempuan ya kalau laki-laki sudah enggak terlalu jadi penampakannya penampakannya tetap gulad aja hanya di renas hanya memang pernah ini waktu puasa jadi setelah bubur gitu ya menunggu nguburit nah ada kekabar penampakannya kan panggilan orang ngusup yuk ngusup lah di seti bulan gitu ngusup ternyata saya masuk mancing di seti bulan kan naik pagar naik naik tuh ngusup aja satunya di tangkep lah dicerak sama penjaganya ternyata gak boleh ngusup timponnya gak betul gitu ya salah satunya itu kembali yang tadi ya aktivitas misalkan menjelang berbuka ya karena meramean begitu lebih kepada beri-beringan kalau saya kerangkan anak-anak misalkan pesantin kilat gak tahu tuh mulainya kapal maksud saya gak ada gak ada paling hanya bahasa ngaji saja di tempat di tempat masih juga gak ada kegiatan apa namanya bukan itikap apa namanya menjelang Ramadan kan ada sekarang ya sang kilat atau pengin agama gitu ya atau mungkin saya anak-anak banyak mainnya gitu ada eh kalau misalkan boleh 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 kan biasanya anak muda itu suka mencoba hal-hal yang aneh-aneh ada gak yang teringat terngiang-ngiang sampai sekarang hal apa ya hal konyol mungkin ya yang pernah bapak lakuin dulu selama Ramadan tapi ya bolehlah untuk ini ya jadi gak ada bahasanya begini waktu saya masih kecil itu hukum murtilo kali keluar dua kali itu apa tuh mbak ini kan walaupun ini bukan wudhu ya bukan wudhu bukan hanya wudhu bukan hanya wudhu begitu ada yang pas wudhu ada yang tidak wudhu tapi yang jelas hitungannya begitu bahasanya itu apa namanya peribasannya lah hukum murtilo kali keluar dua kali artinya kan yang satu gak keluar tuh jangan ditelan berarti kalau bukan wudhu itu modus ya modus jadi memang ya masa-masa sekarang ya saya juga kalau lihat-lihat itu kan anak-anak ada yang nyumput ada yang saya juga suka ingat ya mungkin saya juga bukan mungkin ya pengalaman juga ada masa-masa begitu masa anak-anak yang ya masa-masa nakal begitu yang tadi misalkan saya musim dan termasuk saya pelakunya siap gitu hukum murtilo kali keluar dua kali gitu nah kemudian juga saya suka main dengan yang non muslim suka main dengan muslim tetangga kan akram gitu ya satu kelas itu juga main kebun tetangga seusia juga kan walaupun lebih lebih apa lebih usia beda dua tahun lebih tua tapi kan masih seusia lah itu suka main ke kebun ke cihuni loh sekarang pulang pergi itu jangan kaki jangan kaki sudah sampai kebun itu ayah hui kayak rambutan dimakan aja disana waktu puasa juga hui loh pak pulang ke rumah bilangnya puasa aja ya puasa padahal sudah seger udah minum udah makan siapa tuh kayak hui di mana sih pakai hui hui mentah digali huinya itu kan dia punya kebun tuh yang orang tuanya main kesana gitu kan jadi pas puasa kita buat tikar juga buah sama bergoleran itu kan ngiman tapi ada juga anak-anak ya mungkin ada pengaruh juga dalam masa itu ya gak puasa saya mah terpuasa karena naon hanya kita kan kapita oh kayaknya kapita makan hui ngasaan makan dan itu berulang-ulang menjadi kebiasaan walaupun gak setiap hari ya hatinya kan banyak batalnya tuh banyak batalnya ya wawalam ya mudah-mudahan yang lain gak 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 sampai apa pengalaman saya begitu lah berapa itu 5 4-6 SD lah usia 4-6 SD lah masih ingat kalau SMP sudah enggak gak sampai sudah SMP sudah sudah enggak sudah 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 punya ya sudah punya rasa wah ini berdosa dan sebagainya kalau SMP kan kalau SMP itu kebiasaannya saya yang belanja jadi kalau menu-nya ya yang rutin itu keluarga saya itu sayur togya bening sama goreng ikan tongkol itu hampir tiap hari favorit itu pak favorit yang belanjanya saya SMP itu dan saya suka pakai sainah pendek kaos selutut jadikan si sainah pendek itu ketutup sama kawas kayak gitu pak dulu kayak gitu ya stilis itu kayak sainah itu tutup bahkan laki-laki juga pada ke pasar anak-anak laki-laki itu makanya ke mungkin gengsi ya pak ya disuruh sama orang tua ke pasar enggak sampai SMP saya masih ke pasar bahkan sama perdagangnya itu ya ini melinaun jadi lagi karena memang kawasnya selutut jadinya perempuan kalau mah laki-laki gitu karena kan tiap hari belanja itu toge itu kayak satu belanja toge belanja toge tiap hari kalau mainnya begitu ya kalau dulu tuh udah ada petasan kayaknya kalau sekarang tuh Ramadan pasti penjual petasan tuh banyak kalau dulu udah banyak lebih heboh lagi kalau sekarang mah lebih musliman ya cuma Ramadan doang musliman hanya emang gak rame kalau sekarang dulu tuh rame banget petasan petasan itu jadi kalau seminggu Ramadan itu puasa itu sudah kelihatan puasa tuh ramai gitu dan boleh dikatakan gak ada razia gak ada razia jadi tapi bebas dulu berarti ya bebas dulu berarti jaman dulu mungkin juga apa skalanya masih kecil ya kan tidak semua tempat ada petasan jadi di kota-kota saja gak sampai masuk kodesaan kalau sekarang kan kodesaan berbeda-beda nah kalau sekarang kalau dulu itu lebih mungkin sifatnya mainan yang tidak begitu berbahaya mungkin waktu itu kan kalau ada situasi ini mainan itu gak berbahaya tapi kalau dihitung sekarang itu berbahaya bisa saja barangnya sama tapi kondisi yang berbeda hanya statusnya yang berbeda bahkan kalau dulu itu bukan saya pelakunya ya kalau yang tadi walaupun saya lihat jadi teman-teman itu waktu di masjid saya itu masih bangunan yang lama begitu ya jadi kan ada petasan namanya petasan pesan tarik sebutnya mungkin ya jadi tengahnya petasan kiri-kanan udah benang nah nanti di gini ditarik nah itu si petasan itu talinya itu ditikat ke pintu dan ke tembok jadi kalau yang sudah sholat rawih gitu ya muka pintu langsung jahil ya jahil ya jahilnya luar biasa itu secara dihitungnya gak begitu berbahaya masih mungkin masih menganggap itu hal belum begitu berbahaya tetapi jahilnya itu minta ampun begitu petasan yang dipegang saya lakukan itu udah ada dulu udah ada bahkan perang-perangan itu pakai wala dulu bahasanya itu jam hoi ya tapi bukan-bukan yang itu ya iya yang dipegang mercon gitu sama sana mercon ya yang dipegang itu yang banyak dulu itu belum ada ya semasa saya tapi gak tahu ditempat lain tapi kalau ditempat saya itu belum muncul itu hanya yang ada itu seperti itu jam hoi jadi yang itu ada bawahnya itu ada ada kayu kecil yang ada sumbunya terbang nah itu dulu itu perang itu jadi di seberang sana si A seberang dulu kelompok B gitu kelompok A ngapain itu dua itu bencana gak bencana ya ngeri ya bencana ya itu gak ada korban ya Pak korban ada aja termasuk saya juga pernah jadi terlagaan dulu itu ada yang pelasan kayak sencengnya gitu ya dipegang begini karena selama itu si petasan itu dipegang begini gak apa-apa pas kirinan saya dipegang itu kena jadi jadi teman-teman sudah ngupur set mau pengus meledak semuanya sudah masuk dilempar nah saya masih megang begini kena gitu berdarah jadi ya gue dikatakan ya masih happy-happy aja dulu dengan petasan ya gak di larang-larang begitu ya tapi kayaknya udah mahal ya ya tergantung juga tergantung juga mungkin ya sama aja mungkinnya hanya nilainya yang berbeda gitu yang dulu dulu sama sekarang ya kalau misalkan idul fitrinya itu gimana Pak? nah kalau idul fitrinya sangat luar biasa lagi suasana suasana idul fitrinya itu masih terasa sekali kayak masak banyak apa nah kalau ini beda ceritanya mungkin yang sebesar saya pasti terasa ya yang sebesar 50 tahun ke atas jadi kalau mengelobaran itu seru banget ya ceritanya seru banget ya kayak perkerasan terus-terusan PKS Podcast kita semua selamat menikmati ya selamat menikmati ya